Keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan. Keberuntungan dan kesialan juga sama. Mungkin, ini adalah awal dari kesialanmu. Kincuan tertawa. Meskipun begitu, menurutmu apakah itu akan terjadi pada kita? Pria muda itu tersenyum dan berkata. Ya, Kincuan meludahkan sepatah katapun. Pria muda itu tersenyum dan tidak mengingatnya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, tolong, aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Tidak peduli apapun, karena kamu ada di sini, aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Kata-katanya jelas. Biarkan Anda menyerang lebih dulu, jika tidak, Anda bahkan tidak akan bisa menyerang. Betapa menyesalnya. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Lalu, dia pindah. Dia mengambil langkah maju dan meninju keluar. Tinju kuali emas harimau naga. Naga dan harimau itu meraung. Sebuah kuali emas, seekor naga dan seekor harimau, ditemani oleh dua sisi, menyerang pemuda itu dengan kekuatan dahsyat. Trik kecil, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sudut mulut pemuda itu meringkuk menjadi senyuman dingin, dan dia tiba-tiba meninju juga. Tinju serigala berbisa. Dia meninju, dan kepala serigala hitam pekat muncul di tinjunya. Itu terlihat sangat aneh pada saat ini, dan mengeluarkan bau busuk. Mata kincuan acuh tak acuh. Dia masih meninju dan menghela nafas di dalam hatinya. Kekuatan para dewa dan Buddha serta kebajikan yang menakjubkan adalah kutukan dari racun dan praktik jahat. Selain itu, ada juga cahaya bersinar Buddha tetapi tidak berguna. Hong! Setelah ledakan keras, kincuan masih berdiri di sana, tidak terluka. Namun, wajah pemuda itu pucat dan dia memuntahkan darah. Dia berada di ambang kehancuran. Apakah kamu masih ingin bertarung? Kincuan tersenyum dengan tenang. Aku tersesat. Pria muda itu berkata dengan lembut. Tinju serigala berbisa benar-benar kalah. Iya, bukan hanya dia kalah, tapi dia kalah telak. Dia kalah dalam satu gerakan. Itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah kekuatannya bukan di Half Sein Rilem. Kata-kata ini menyebabkan kerumunan mendidih. Lagipula, perbedaan antara Half Sein dan Celestial Rilem tidaklah kecil. Tapi sekarang, itu muncul di depan semua orang. Kincuan berjalan turun. Kincuan pergi ke kiri, dan pemuda itu ke kanan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, Tuan Muda Kedua Tang naik ke atas panggung. Saat dia naik ke atas panggung, lawannya adalah pria kekar yang memegang sepasang palu bundar besar. Tombak panjang. Itu adalah senjata Tuan Muda Kedua Tang. Itu adalah tombak yang bersinar dengan cahaya dingin, dengan ukiran naga perak yang hidup di atasnya. Nagaki berfluktuasi dengan intens, seolah-olah hendak melambung ke langit. Namun, saat Tuan Muda Kedua Tang memegang tombak, Nagaki di tubuhnya menjadi sangat kuat, bahkan menyebabkan Kincuan tertegun. Itu terlalu kuat. Namun, Kincuan tahu bahwa Tuan Muda Kedua Tang ini pasti telah melatih beberapa keterampilan tempur dan metode kultivasi yang berhubungan dengan naga. Itu harus menjadi salah satu yang sangat kuat. Mengaum. Pertempuran dimulai. Tombak naga menyapu, disertai dengan bayangan naga yang bergegas keluar, dengan kejam menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Lawan menggunakan palu besar, tetapi tersapu oleh tombak naga dalam sekejap. Saya mengaku kalah. Setelah menyelesaikan pertempuran dengan satu gerakan, Tuan Muda Kedua Tang melirik Kincuan. Segera, putaran itu berakhir. Ada 250 orang di kiri dan 250 orang di kanan. Orang-orang di sebelah kiri menang, sedangkan orang-orang di sebelah kanan kalah. Namun, bukan berarti semua orang di sebelah kiri lebih kuat daripada orang di sebelah kanan. Beberapa orang tidak beruntung dan awalnya sangat kuat, tetapi mereka bertemu dengan seseorang yang lebih kuat dan tersesat. Ini juga untuk mencegah beberapa orang menjadi tidak beruntung. Oleh karena itu, pada babak selanjutnya, 250 orang di kiri dan 250 orang di kanan diundi lagi. Jika mereka kalah kali ini, mereka akan langsung tersingkir. Tidak perlu mengatakan bahwa mereka tidak beruntung. Keberuntungan juga merupakan bentuk kekuatan. Jika mereka tidak beruntung, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Kenyataannya adalah bahwa mereka telah kalah. Setelah satu putaran, 125 orang langsung tersingkir. Kemudian, orang-orang di sebelah kiri menang. Kincuan dan si gemuk menang dengan mudah. Old head and second yang master tang sama-sama menang dengan satu gerakan. Di saat yang sama, ada dua orang remaja putri yang juga menang dengan satu jurus. Ini menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, mereka cantik dan kuat. Bahkan mata tuan muda kedua tang berbinar ketika dia melihat mereka. Hanya ada dua jenis orang di dunia, pria dan wanita. Menyukai wanita adalah naluri alami. Di pihak yang menang, 125 orang lainnya gagal. 125 orang yang gagal ini masih memiliki satu kesempatan. Mereka akan bersaing dengan 125 orang di sebelah kanan. Jika kalah, mereka akan langsung tersingkir. Sebenarnya, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk gagal. Di pihak yang gagal, mereka tidak bisa gagal lagi. Jika mereka gagal, mereka hanya akan tersingkir. Beberapa orang senang dan beberapa orang sedih. Yang menang senang dan yang kalah tertekan. Setelah babak ini, 125 orang lainnya tersingkir. Sekarang, ada 125 orang di kiri dan 125 orang di kanan. Orang-orang di sebelah kiri tidak pernah kalah, sementara orang-orang di sebelah kanan pernah kalah sekali. Itu masih sama untuk pemenang dan pecundang. Di antara 125 orang di sebelah kanan, begitu kalah, mereka akan langsung tersingkir. Oleh karena itu, setelah satu putaran, hanya tersisa 75 orang. Persaingan di sebelah kiri dimulai. Segera, giliran si gemuk. Si gendut kini menjadi sosok yang berpengaruh. Dia sangat gemuk dengan tongkat besar. Dia sangat kuat. Apalagi dia terlihat sederhana dan jujur. Dia adalah orang yang santai. Banyak orang bergaul baik dengannya. Dia cukup populer. Lawan si gendut adalah seorang wanita. Dia adalah salah satu dari dua wanita cantik. Dia melihat kerutan lemak itu. Bukannya dia membencinya, tapi dia tidak ingin melawannya. Dia tahu bahwa lemaknya kuat. Lemak itu sangat tenang. Pertempuran dimulai. Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya sementara si gendut memegang tongkat besar di tangannya. Boom-boom. Lemak itu sangat gesit. Dia sangat cepat dan memiliki kekuatan kekerasan. Dia langsung menekan lawannya. Wanita itu tidak bisa membalikkan keadaan. Dia nyaris tidak bisa bertahan, tapi itu juga sangat berbahaya. Lagi pula, jika dia ceroboh, dia pasti akan terluka. Dikatakan bahwa pertahanan terbaik adalah serangan. Meski pertahanan wanita itu sangat bagus, dia tetap gagal. Dia melihat lemak dengan kepahitan tersembunyi. Si gemuk tersenyum jujur. Bukan karena si gendut tidak tahu bagaimana melindungi kaum hawa. Saat ini, siapapun yang melindungi seks yang lebih adil adalah orang bodoh. Segera, giliran Kincuan. Orang yang bertarung mengejutkan Kincuan. Tuan Muda Kedua Tang. Dia adalah orang yang paling populer dan selalu menjadi nomor satu. Kincuan tidak ingin bersaing dengannya. Bukannya dia takut tapi dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Itu karena dia tidak akan merasa baik jika kalah dan akan terlalu mencolok jika dia menang. Ini membuat Kincuan merasa bertentangan. Pemuda ini hanya berada di alam surgawi. Sayang sekali dia bertemu Tuan Muda Tang. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar bisa memasuki sekte naga ilahi. Bahkan jika dia kalah, dia masih punya kesempatan. Bukan berarti dia tidak punya kesempatan. Kemungkinan kalah tidak tinggi. Orang yang tersisa semakin kuat dan kuat. Tuan Muda Tang memandang Kincuan dan tersenyum. Kamu sangat spesial. Tidak mudah bagimu untuk mencapai tahap ini. 1222. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum. Ini membuat Tuan Muda Tang tidak senang. Dia memandang Kincuan dan tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak suka penggarap alam surgawi begitu tenang di depannya. Akui saja kekalahan, aku benar-benar tidak ingin menggertakmu. Tuan Muda Tang berkata. Kincuan menatapnya. Pihak lain sangat tenang, seolah-olah dia memandangnya dari posisi yang lebih tinggi. Awalnya, Kincuan tidak ingin terlalu menonjol. Tapi sekarang dia merasa mungkin dia bisa mempertimbangkannya. Jika dia terlalu luar biasa, akan ada kerugian. Namun, ada manfaatnya juga. Jika dia diperhatikan oleh seorang ahli, dia akan menerima perawatan dan sumber daya khusus. Semuanya memiliki dua sisi. Tidak mungkin hanya memiliki keuntungan tanpa kerugian, dan juga tidak mungkin hanya memiliki kerugian tanpa keuntungan. Apakah seseorang mengatakan bahwa kamu banyak bicara omong kosong? Kincuan bertanya. Kata-katanya menyebabkan lingkungan menjadi sunyi. Banyak orang mengenal Tuan Muda Tang. Bahkan jika mereka tidak mengenalnya, dua putaran sebelumnya memberinya reputasi yang kuat. Selain beberapa ronde sebelumnya, dia telah memenangkan semuanya dengan satu gerakan. Meskipun Kincuan juga menang, nilai dari pertempuran ini berbeda. Selanjutnya, orang-orang di sekitar mendiskusikan Tuan Muda Tang. Mereka tahu bahwa Tuan Muda Tang adalah anggota klantang Kota Naga Ilahi, keturunan langsung, seorang jenius dengan pencapaian masa depan yang tak terbatas. Oleh karena itu, semua orang membabi buta mengikutinya. Sebenarnya banyak orang yang sudah kaget dengan kultivasi dan latar belakang Tuan Muda Tang. Ekspresi Tuan Muda Tang benar-benar jelek. Dia merasa seperti kehilangan wajahnya. Dia ingin mendapatkan beberapa wajah di depan orang lain, terutama beberapa gadis. Mungkin dia bisa memeluk mereka di masa depan. Namun, dia telah kehilangan wajahnya sekarang. Orang tidak takut berdarah atau terluka, tetapi mereka takut diintimidasi dan kehilangan muka. Jika diintimidasi tidak baik, kehilangan muka bahkan lebih buruk. Setelah diintimidasi tidak baik, itu akan mempengaruhi kultivasi seseorang. Tidak apa-apa jika seseorang ditentukan, jika tidak, itu akan berdampak besar. Tuan Muda Tang adalah seorang jenius, tetapi jalannya mulus. Pada dasarnya, dia tidak mengalami terlalu banyak kemunduran. Dia selalu tumbuh dalam pujian orang lain. Kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian. Dia bangga. Kapan dia pernah dikritik seperti itu? Kata-kata Kincuan menyebabkan wajah Tuan Muda Tang menjadi gelap. Dia segera ingin membunuh Kincuan. Dia sangat membenci Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang seperti itu bisa mencapai alam semi-bijak. Itu adalah keajaiban. Ini juga menunjukkan bahwa keluarga Tuan Muda Tang sangat kuat. Jadi, Tuan Muda Tang tidak mengalami kemunduran. Kamu akan menyesal mengatakan itu. Kekejaman melintas di mata Tuan Muda Tang. Ketika Kincuan melihat ini, dia menghela nafas dan bergerak. Tampaknya orang seperti ini perlu diberi beberapa kemunduran. Jika dia tidak bisa mengatasi kemunduran ini, maka dia memintanya. Menempa Palu Pedang Dewa. Palu Tempa Yin Yang. Kincuan menyerang dengan palunya. Ringan seperti bulu, seolah-olah terbawa angin. Tidak ada setitik debu pun di atasnya, anggun dan alami. Mem. Perasaan ini membuat Tuan Muda Tang sangat tidak nyaman. Serangan lawannya seperti angin sepoi-sepoi, dan dia tidak merasakan bahaya sama sekali. Situasi abnormal inilah yang membuatnya merasa tidak nyaman. Pasti ada alasan dibalik ketidaknormalan ini. Huff. Tuan Muda Tang mendengus dingin dan menusukkan tombaknya ke depan. Mengaum. Raungan naga yang keras bisa terdengar. Kemudian, seekor naga putih perak menyerang Kincuan. Itu sangat kejam. Kincuan memandang naga putih dan menggelengkan kepalanya. Aura dari tubuhnya melonjak hebat. Putra surga berubah menjadi naga. Mengaum. Raungan naga yang lebih mengejutkan bisa terdengar. Seekor naga Dewa Emas ditembakkan. Kedua naga itu sebenarnya adalah ilusi, tetapi mereka tampaknya memiliki substansi. Hanya saja naga ilahi Kincuan tampak lebih besar. Ledakan. Naga putih menghilang, sementara naga Dewa Emas terus menyerang Tuan Mudatang. Tuan Mudatang terkejut dan terpana. Dia tidak menyangka lawannya mahir dalam teknik kultivasi dan teknik bertarung yang berhubungan dengan naga. Selain itu, tampaknya lebih kuat dari miliknya. Bagaimana ini mungkin? Setelah langkah itu, meskipun tampaknya Kincuan lebih unggul, tidak ada yang merasa bahwa Kincuan lebih kuat dari Tuan Mudatang. Bagaimanapun, salah satunya berada di alam abadi. Bahkan jika dia berada di puncak alam abadi, dia masih berada di alam abadi. Di sisi lain, Tuan Mudatang adalah seorang setengah suci. Pada saat ini, Tuan Mudatang sangat marah. Seolah-olah dia telah menderita penghinaan yang fatal. Dia melambaikan tombaknya dan menyerbu ke arah Kincuan. Serangan sebelumnya, termasuk putra naga transformasi surga Kincuan, sebenarnya lebih tentang momentum. Mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka semua dimaksudkan untuk menang. Begitu momentumnya lebih kuat dari lawan, peluang menang akan jauh lebih tinggi. Tuan Mudatang bahkan merasa bahwa dia bisa menang dengan momentum dan mengakhiri pertempuran dengan Tyrannosaurus Chas. Namun, dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Serangan Tyrannosaurus miliknya langsung dihancurkan. Dia sangat marah. Dia memutar tombaknya dan menyapukannya ke langit. Mengaum. Serangan kekuatan naga. Kincuan melihat tombak naga yang menyodorkan ke arahnya. Sebagian besar kemampuan lawannya berasal dari tombak naga ini, dan semua kemampuan lawannya berasal dari kekuatan naga. Namun, di depan Kincuan, ini sedikit merugikan diri sendiri. Kemampuan Kincuan untuk menangkal, melawan, dan menekan serangan naga terlalu kuat. Ketika dia berada di tahap satu atau dua alam surgawi, Kincuan mampu menangani setengah orang suci yang lebih lemah. Sekarang Kincuan berada di puncak alam surgawi, terlalu mudah baginya untuk berurusan dengan setengah orang suci alam rendah. Serangan Dewa Naga. Karena spesialisasinya adalah kekuatan naga, maka dia akan mengalahkannya dalam kekuatan naga. Peng. Seperti kekalahan. Penindasan yang kejam itu langsung menghancurkan Tuan Mudatang. Hasil pertempuran telah diputuskan. Tuan Mudatang kalah, dia benar-benar kalah. Tidak ada ketegangan dan tidak ada alasan. Kincuan menang. Dia tidak melihat Tuan Mudatang dan pergi begitu saja dari medan perang. 60 orang. 60 orang lainnya tersingkir dari sisi terdepan. Sekarang, ada 180 orang yang tersisa. Tapi kali ini, 60 orang di sisi kiri bertarung dengan 60 orang di sisi kanan. Setelah putaran ini, hanya tersisa 120 orang. Tuan Mudatang dikalahkan. Dia dalam keadaan linglung, tetapi dia masih memenangkan pertempuran berikutnya dengan mudah. Bahkan gadis yang telah dikalahkan oleh Fatih pun menang. Tanpa sadar hari sudah sore. Kompetisi akan dimulai setelah satu jam istirahat. Pertempuran di sore hari adalah babak terakhir. Pemenang akan memasuki sekte naga dewa dan yang kalah akan pergi. Sekarang, Kincuan adalah yang paling terkenal. Lagi pula, dia dengan mudah mengalahkan Tuan Mudatang. Ini menyebabkan Kincuan menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Apalagi pertempuran di sore hari tidak perlu. Beberapa orang dipilih langsung untuk memasuki sekte naga dewa. Salah satunya adalah Kincuan. Satu jam kemudian, kompetisi berlanjut. Si gemuk menang. Dia tidak kalah sama sekali dan berhasil memasuki sekte naga dewa. Lemaknya sudah mati rasa. Dia tahu bahwa Kincuan kuat tetapi dia tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Juga, keterampilan kuliner Kincuan terlalu menantang surga. Dengan kultivasi yang begitu kuat, apakah dia masih punya waktu untuk belajar keterampilan kuliner? Dia tidak mengerti tapi dia benar-benar bahagia. Lagipula, dia dan Kincuan bisa dianggap sebagai teman sekarang. Pada akhirnya, kedua gadis itu, Tuan Mudatang, Hetua dan lima puluh orang lainnya menjadi murid sekte naga dewa. Namun, sekte naga dewa dibagi menjadi sembilan halaman. Mereka harus menemukan yang cocok untuk diri mereka sendiri. Formasi, Kedokteran, Jimat, Budidaya lima elemen, Budidaya cahaya dan kegelapan, Angin, Awan, Petir dan Petir, Teknik Unorthodox. 1223 Kakak, mau masuk fakultas mana? Kincuan benar-benar tidak tahu fakultas mana yang harus dituju. Bahkan, dia merasa itu semua sama baginya. Dia memandang pria gendut itu dan bertanya, Kamu mau masuk fakultas mana? Aku akan mengikuti kakak, kata pria gendut itu lugas. Kincuan tertegun, Orang ini sangat cerdas. Keduanya memiliki dragon key. Mungkin baik baginya untuk mengikutinya, tetapi dia benar-benar salah. Namun, Kincuan secara alami tidak akan menipunya. Fakultas mana yang paling sedikit orangnya? Kincuan bertanya. Fakultas cahaya dan kegelapan, kata pria gendut itu. Kegelapan dan cahaya sebenarnya adalah atribut. Ada beberapa penatua di fakultas itu. Jika Anda tidak mengerti, Anda bisa bertanya kepada mereka, tetapi mereka bukanlah guru dan murid. Hanya saja fakultas memiliki metode kultivasi, keterampilan bertarung, dan sumber daya dari atribut ini. Jadi, Anda tidak bisa sembarangan memasukkannya. Pria gendut itu sedikit terkejut saat mendengar Kincuan. Mereka tidak cocok untuk memasuki fakultas cahaya dan kegelapan. Kincuan sebenarnya dapat memilih dari banyak fakultas, dan dia sangat mahir di dalamnya. Namun, pada akhirnya, dia memutuskan untuk menikah dengan orang yang paling sedikit. Semakin banyak orang di sana, semakin banyak masalah yang akan terjadi. Kakak, jika kamu ingin pergi ke fakultas cahaya dan kegelapan, aku akan pergi denganmu, kata pria gendut itu. Mengapa itu tidak cocok untukmu? Kata Kincuan. Aku tahu. Sebenarnya, itu tidak akan memengaruhi kultivasimu di fakultas manapun, kata lelaki gendut itu. Meski begitu, lebih baik menemukan yang cocok untukmu. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagaimana dengan kakak? Kincuan memikirkannya dan berkata, Lupakan, kamu bisa ikuti aku. Pria gendut itu tertawa dan berkata, Oke. Sekte Dewanaga sangat santai tentang hal ini. Mereka bisa memilih fakultas mana yang akan dituju. Fakultas cahaya dan kegelapan. Ada 50 orang di 9 fakultas. Rata-rata, ada kurang dari 6 orang. 3 fakultas formasi, jimat, dan dokter tidak merekrut orang. Mereka direkrut secara khusus. Jadi, hanya ada 6 fakultas dengan 50 orang. Rata-rata, ada lebih dari 8 orang. Fakultas terang dan kegelapan memiliki jumlah orang paling sedikit, tetapi mereka masih memiliki lebih banyak orang daripada mereka yang berspesialisasi dalam formasi, jimat, dan dokter. Kali ini, selain Kincuan dan Fatih, ada juga seorang pemuda kurus. Dia sangat cerah dan cerah, tetapi dia tampak agak sakit. Matanya sangat besar. Ketika dia melihat Kincuan dan Fatih, dia tersenyum dan menyapa, Saudaraku, namaku cahaya putih. Apakah kalian juga pergi ke fakultas cahaya dan kegelapan? Kincuan tersenyum dan mengangguk. Iya, saya Kincuan, dan dia gendut. Fatih sangat populer, dan white light ini juga sangat cerewet. Bahkan sebelum mereka mencapai cabang terang dan kegelapan, mereka bertiga sudah akrab satu sama lain. Kali ini, hanya ada 3 orang. Gerbang fakultas cahaya dan kegelapan sangat sederhana dan tanpa hiasan. Itu juga sangat aneh. Ketika Kincuan melihatnya, dia tertegun. Separuhnya adalah pintu hitam, separuh lainnya adalah pintu putih. Itu hampir menjadi sekte Taiji. Tempat ini sangat sepi, dan bahkan tidak ada penjaga di pintu. Ada beberapa kata besar di atas pintu, radiance and darkness brand. Ini berarti beberapa dari mereka berjalan di tempat yang tepat. Mereka bertiga berjalan ke cabang cahaya dan kegelapan dan bertemu dengan beberapa orang. Orang-orang ini semuanya adalah anhongki, dan mereka melihat mereka bertiga. White Light menemukan seseorang dan berinisiatif untuk bertanya. Kemudian, mereka bertiga pergi ke kantor pendaftaran. Orang yang menerima mereka bertiga adalah orang tua yang sangat baik. Dia adalah seorang penatua yang suka minum ketika dia tidak melakukan apa-apa. Dia bertanggung jawab atas beberapa hal sepele di cabang cahaya dan kegelapan. Ketika Kincuan melihat lelaki tua ini, dia sedikit terpana. Orang tua ini tidak sederhana, tetapi dia sangat baik, memberikan kesan yang baik kepada orang-orang tentang dia. Dia sangat ramah, mengingatkan Kincuan pada kakeknya sendiri. Kincuan tahu bahwa tetua ini menyukai anggur dari kakak senior sebelumnya. Dia tersenyum dan mengeluarkan genangan anggur bunga prem. Orang tua, ini untukmu. Orang tua itu tertegun. Meskipun beberapa ini baru, seseorang mungkin mengatakan kepada mereka bahwa dia menyukai anggur. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan matanya menyala. Dia mengambilnya dan membuka toplesnya. Seketika, aroma memenuhi udara, membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi-anggur yang enak. Pria tua itu memuji. Dia tidak bisa membantu tetapi minum seteguk. Wajahnya dipenuhi dengan keracunan. Kemudian, dia dengan hati-hati menyegel mulutnya dan menyimpannya, memperlakukannya seperti harta karun. Dengan sangat cepat, mereka bertiga menyelesaikan prosedurnya. Orang tua itu secara pribadi membawa mereka untuk mengambil pakaian mereka dan kemudian pergi ke cabang kegelapan untuk melapor kepada dekan. Di aula besar. Memang ada sangat sedikit orang di cabang kegelapan, mungkin kurang dari seratus. Dekan dan beberapa sesepuh. Oh, Elder Yu, mengapa kamu ada di sini? Suara yang sangat elegan terdengar. Kincuan gemetar. Suara yang familiar. Dia mengangkat kepalanya dan tertegun. Alisnya seperti gunung yang jauh, matanya seperti bintang dan bulan, gemerlap tapi lembut. Bibir seksinya tak terlukiskan elegan dan indah. Gigi seputih saljunya bersih. Sosoknya ramping dan memancarkan aura surgawi yang mengejutkan. Dia seperti seorang dewi yang turun dari langit berbintang yang luas. Auranya halus dan elegan. Bangsawan tidak cukup untuk menggambarkannya. Raja Iblis sebenarnya adalah wanita ini. Saat wanita itu melihat kincuan, dia juga tertegun. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa dia akan dapat melihat kincuan lagi. Dia bahkan hampir melupakan kincuan. Dia tidak berpikir bahwa dia akan muncul di depannya begitu saja. Mereka benar-benar bertemu satu sama lain di mana-mana. Penatua Anda pergi. Sebelum dia pergi, dia bahkan mengucapkan kata-kata yang baik untuk kincuan dan yang lainnya. Dia menepuk bahu kincuan. Orang tua, ini untukmu. Ketika kamu kehabisan anggur di masa depan, aku akan memberimu lebih banyak. Kincuan mengeluarkan dua toples besar dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tertegun. Dia dengan senang hati menerima guci dan tersenyum. Anak baik, jika kamu memiliki masalah di masa depan, cari aku. Selama kamu tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan di sekten naga ilahi, aku akan mengurus semuanya untukmu. Pria tua itu tersenyum dan menepuk pundak kincuan sebelum pergi. Kincuan tersenyum. Kalimat ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh sembarang orang. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sangat kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Kalimat itu bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan oleh sembarang orang. Kincuan memandang Raja Iblis dengan senyum di wajahnya. Sudah berapa tahun sejak mereka terakhir bertemu. Pertama kali dia melihatnya dalam susunan besar. Wanita ini dipenjara selama seratus tahun. Dialah yang menyelamatkan wanita ini. Belakangan, mereka bahkan mengalami keterikatan. Meskipun mereka tidak menjalin hubungan apapun, menciumnya sedikit tidak terduga. Namun, hubungan keduanya agak aneh. Sebenarnya, Kincuan tidak merindukannya di dalam hatinya. Faktanya, dia bahkan tidak memikirkannya selama ini. Hanya saja melihatnya sekarang, dia mengingat beberapa hal lama. Lama tak jumpa. Kincuan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengeluarkan empat kata ini. Raja Iblis memandang Kincuan dan sedikit gemetar. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, Lama tidak bertemu. Kakak, kalian saling kenal. Fatih berkata dengan heran. Meskipun White Light tidak berbicara, dia juga sangat terkejut. Raja Iblis memanggil seseorang untuk mengatur penginapan bagi Kincuan dan yang lainnya. Sekte Naga Ilahi adalah keluarga besar. Setiap orang memiliki halaman kecil. Kincuan benar-benar ingin mengatakan sesuatu kepada Raja Iblis. Bagaimanapun, mereka pernah sangat intim. Itu harus dianggap sangat intim. Sekarang, itu sangat canggung. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sedikit tidak nyaman. 1224 Kincuan sebenarnya ingin berbicara dengan Raja Iblis dan mengenang masa lalu, tetapi melihat Raja Iblis tidak bergerak. Dia ragu-ragu dan kembali ke halaman kecil. Dalam hal perasaan, berkali-kali, Kincuan bersikap pasif. Awalnya, hubungannya dengan Raja Iblis tidak terlalu dalam, tetapi bagi Raja Iblis, Kincuan sama sekali tidak bisa dilupakan, karena dia telah diselamatkan oleh Kincuan dua kali. Pertama kali, jika Kincuan tidak menyelamatkannya, dia tidak tahu apakah dia bisa menanggungnya. Dia telah sendirian selama 100 tahun, dipenjara di sana selama 100 tahun. Jika bukan karena karakternya yang teguh, dia tidak akan mampu bertahan. Kedua kalinya, dia langsung menyelamatkan nyawanya. Dia terluka parah, dan dia akan bunuh diri. Pada saat itulah Kincuan menciumnya, menghentikan bunuh dirinya. Bagi Kincuan, wanita ini cantik, wanita yang sangat, sangat cantik, tetapi dia tidak terus-menerus mengingatnya. Jika dia tidak melihatnya untuk waktu yang lama, dia secara bertahap akan melupakannya, tetapi sekarang, dia bertemu dengannya lagi. Beberapa orang, jika tidak bertemu, adalah orang asing, tetapi begitu bertemu, mereka mungkin menjadi sangat akrab, bahkan jika itu membutuhkan proses. Kelompok itu lelah, jadi fatih, white light, dan Kincuan saling menyapa dan pasti beristirahat dengan baik. Sebelum Kincuan bisa memasuki ruangan, seseorang masuk ke halaman kecil, seorang wanita. Raja Iblis. Kincuan tertegun, melihat Raja Iblis, dia berkata sambil tersenyum, aku datang untuk berlindung denganmu sekarang. Raja Iblis tidak berbicara. Dia memandang Kincuan, terus memandang Kincuan, sampai ke arahnya, dan hanya menatapnya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Kincuan sedikit bingung, dia tidak tahu kenapa, tapi dia sedikit bingung. Apakah aku benar-benar tidak punya tempat di hatimu? Raja Iblis berkata dengan lembut. Saat dia mengatakan ini, pinggiran matanya menjadi merah. Sebuah tempat di hati Kincuan terpukul, tempat yang agak lunak. Wanita ini sudah mengatakan ini, jadi Kincuan secara alami mengerti segalanya dan memeluknya. Tapi Raja Iblis tetap tidak bergerak, membiarkannya memeluknya. Kincuan melepaskannya dan dengan canggung menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia awalnya percaya bahwa Raja Iblis akan memeluknya dengan erat, tapi dia tidak bergerak. Ini membuatnya bertanya-tanya apa yang dipikirkan wanita ini. Setelah beberapa lama, Raja Iblis menghela nafas dan menatap Kincuan. Kincuan menggaruk kepalanya. Dia selalu memiliki lidah yang tajam, tetapi sekarang dia merasa tidak bisa mengatakan apa-apa. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku, kata Raja Iblis dengan lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Kincuan menggaruk kepalanya. Pa! Raja Iblis dengan marah mengetuk kepala Kincuan, lalu memimpin jalan ke dalam ruangan. Kincuan tersenyum. Dia tahu bahwa wanita ini telah melampiaskan emosinya dan tidak akan membuat ulah lagi. Memasuki ruangan, Raja Iblis menatap Kincuan, matanya perlahan berubah lembut. Apakah kamu baik-baik saja beberapa tahun terakhir ini? N. Aku baik-baik saja. Aku sangat senang bisa melihatmu di sini. Kincuan tersenyum. Aku benar-benar tidak berharap kamu tidak memiliki tempat untukku di hatimu, dasar genit. Raja Iblis memandang Kincuan. Kincuan tersenyum canggung. Bagaimana mungkin? Aku memikirkanmu selama ini. Raja Iblis menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa berbohong padaku karena aku seorang wanita. Intuisi seorang wanita sangat menakutkan. Kamu belum menjadi wanita. Kincuan memandang Raja Iblis dan berkata dengan ragu. Raja Iblis tertegun. Jika aku bukan seorang wanita, apakah aku seorang pria? Kamu perempuan? N, perempuan, kata Kincuan dengan serius. Raja Iblis memahami kata-kata Kincuan dan tersipu. Kenapa kamu bajingan seperti itu? Apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin istirahat? Raja Iblis bertanya. Aku tidak lelah. Ceritakan tentang sekte naga ilahi. Ceritakan kisahmu. Kata Kincuan. Raja Iblis mengangguk. Raja Iblis sekarang adalah kepala cabang cahaya dan kegelapan. Itu adalah kebetulan bahwa dia datang ke sini karena dia telah memperoleh kesempatan khusus dan mengembangkan kekuatan ilahi yin yang dan dao besar yin yang. Terus terang, itu mirip dengan yin yang grit dao Kincuan. Namun, ranahnya berbeda, pemahamannya berbeda, dan tidak ada diagram yin yang. Faktanya, metode kultivasi, teknik bela diri, kekuatan ilahi, dan dao agung yang sama dapat dikembangkan dalam ribuan bentuk berbeda oleh orang yang berbeda. Pemahaman setiap orang berbeda, jadi tentu saja hasilnya akan berbeda. Namun, semuanya sama, jadi intinya tetap sama. Kekuatannya telah meningkat pesat dan dia mengembangkan yin yang grit dao. Menjadi kepala cabang cahaya dan kegelapan tidaklah buruk. Kultivasinya sudah kuat, tetapi ketika Kincuan pertama kali bertemu dengannya, dia telah dipenjara selama seratus tahun. Bukannya dia tidak mendapatkan apapun selama seratus tahun itu. Apa yang mengubah nasib Raja Iblis adalah seratus tahun penjara itu. Dia bisa memikirkan banyak hal dan memahami banyak hal selama seratus tahun itu. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman dan mendapatkan peluang besar di kemudian hari. Bagaimanapun, ini adalah Sekte Dewanaga, dan Raja Iblis bisa menjadi kepala salah satu dari sembilan akademi. Orang bisa membayangkan kekuatannya. Raja Iblis menceritakan kisahnya secara sederhana dan kemudian melanjutkan untuk memberi tahu Kincuan tentang Sekte Dewanaga. Sekte Dewanaga adalah penguasa dunia terdekat. Master Sekte dari Sekte Dewanaga tidak muncul selama 200 tahun. Sekarang, orang yang bertanggung jawab adalah Tetua Agung. Tetua Agung bertanggung jawab atas Dewan Tetua, yang merupakan dasar dari Sekte Dewanaga. Dewan Tetua biasanya tidak mengatur urusan Sekte Dewanaga. Sembilan akademi masing-masing mengelola akademi cabang mereka sendiri. Dewan Tetua terutama bertanggung jawab atas keselamatan dan urusan eksternal Sekte Dewanaga. Sekte Dewanaga sebenarnya tidak terlalu damai secara internal. Itu adalah Sekte yang sangat besar, dan persaingan internal sangat sengit. Semua sumber daya diperebutkan, dan ada pertempuran tanpa akhir antara seniman bela diri. Selama seseorang tidak dengan sengaja melumpuhkan atau membunuh seseorang, itu baik-baik saja. Sekte besar memiliki banyak sumber daya, tetapi mereka memiliki lebih banyak ahli. Memperoleh sumber daya sama sulitnya dengan naik ke surga. Jadi, di Sekte Dewanaga, mereka yang tidak memiliki kekuatan masih berada di bawah. Di dunia seniman bela diri, kekuatan berbicara lebih keras. Prinsip ini tidak akan pernah berubah. Namun, masing-masing dari sembilan akademi memiliki sumber dayanya sendiri, tetapi jumlah sumber daya bergantung pada kekuatan akademi. Itu tidak bergantung pada jumlah orang, tetapi pada kekuatan. Semakin kuat, semakin banyak sumber daya yang mereka miliki, dan sebaliknya, semakin sedikit sumber daya yang mereka miliki. Namun, ada sumber daya dasar yang bisa dianggap sebagai sumber daya pribadi dari masing-masing akademi. Saat mereka berbicara, langit menjadi gelap. Kincuan melihat fasilitas di sini sangat lengkap. Meski tidak lengkap, tidak ada yang perlu ditakutkan. Benih Master Sumeru Kincuan memiliki segalanya. Aku akan membuat sesuatu untuk dimakan dan diminum. Ayo makan bersama, kata Kincuan. N. Raja Iblis berkata dengan lembut. Kincuan berjalan ke dapur dan mulai memasak. Raja Iblis berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Aku akan membantumu. Oke, aku juga ingin melihat seperti apa kecantikan tiada taraf di dapur, kata Kincuan sambil tersenyum. Raja Iblis memutar matanya ke arah Kincuan. Ini membuat Kincuan merasa seolah-olah dia telah menemukan jejak masa lalu. Tidak peduli apa yang dilakukan wanita cantik, dia akan terlihat baik, cantik, dan sempurna. Raja Iblis memasak dengan sangat serius, dan Kincuan memasak dengan sangat cepat. Seluruh ruangan dipenuhi dengan wawangian. Keterampilanmu telah meningkat lagi, kata Raja Iblis sambil tersenyum. Fisiknya telah meningkat beberapa tingkat dibandingkan sebelumnya, jadi makanan lesat yang dia buat secara alami meningkat beberapa kali lipat. Ayo, rasakan kahlianku dan lihat apakah kamu puas. Piring disajikan, memenuhi meja. Dia membuka sebotol anggur bunga prem dan menuangkan secangkir untuk setiap orang. 1225 Raja Iblis mendentingkan cangkir dengan Kincuan. Anggurnya adalah anggur yang enak, makanannya enak, tapi pria itu adalah pria yang paling tidak bisa dia lupakan. Kincuan makan sangat sedikit dan sangat lambat. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya menonton Raja Iblis makan. Dia makan dengan sangat elegan, meskipun makanannya enak. Dia tidak makan perlahan, tidak sengaja melakukan apapun, tapi terlihat anggun. Apa yang kamu lihat? Raja Iblis merasa agak tidak nyaman di bawah tatapan Kincuan. Kincuan tersenyum. Setelah bertahun-tahun, apakah kamu tidak menemukan pria yang kamu sukai? Kincuan merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan tersenyum canggung. Apakah kamu benar-benar berharap aku dapat menemukan seorang pria? Raja Iblis dengan acu tak acu berkata, tetapi matanya yang indah tertuju pada Kincuan. Aku harap kamu tidak akan pernah menikah. Kata Kincuan dengan canggung. Raja Iblis menertawakan kata-kata Kincuan. Apakah ada orang yang kejam sepertimu? Apakah Anda ingin saya menjadi tua sendirian, tidak memiliki siapapun untuk diandalkan? Pada titik ini, Raja Iblis mengingat masa lalunya, dan pandangannya pada Kincuan semakin lembut. Jika bukan karena pria ini, dia benar-benar akan menjadi tua sendirian, benar-benar tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, dan mati dalam kesepian. Tetapi orang ini bahkan tidak memiliki tempat untuknya di dalam hatinya, yang membuatnya sangat jengkel. Apa kekurangannya? Dia bahkan telah dicium olehnya, jadi mengapa dia tidak memilikinya di dalam hatinya? Memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang kesedihan di hatinya, dan pandangannya ke arah Kincuan menjadi kesal. Kincuan merasakan bahwa Raja Iblis memiliki perasaan padanya, tetapi ketika dia memeluknya, dia acuh tak acuh. Dia tidak tahu harus berkata apa, dia juga tidak tahu harus berkata apa. Keduanya merasa seolah-olah tidak bisa dipotong. Kincuan, terima kasih untuk makan malamnya. Raja Iblis berdiri, dia harus kembali dan menenangkan diri. Pikirannya sedang kacau. Kaka, tidak perlu bersikap sopan, kata Kincuan. Kincuan mengirim Raja Iblis keluar dari halaman. Cahaya bulan seperti air, semuanya diam. Malam itu sedikit dingin, dan angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambut Raja Iblis, menambah pesona dan daya pikatnya. Dia berbalik untuk melihat Kincuan, dan kemudian dengan lembut menundukkan kepalanya. Bulu matanya bergetar, dan pinggiran matanya memerah. Dia menghela nafas pelan dan berbalik untuk pergi. Kincuan merasa sedikit tercekik di hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedikit sakit hati ketika dia memeluknya dan melihatnya dalam keadaan sebelumnya. Raja Iblis sudah pergi, dan Kincuan melihat sosoknya menghilang di kejauhan. Sambil mendesah, dia kembali ke kamarnya dan bola balik, tidak bisa tidur. Dia mungkin juga mempelajari jimat. Ketika seseorang dalam suasana hati yang buruk, terkadang hal-hal lain akan berjalan lancar. Kemajuan Kincuan dengan jimat itu sangat mulus saat ini. Hal-hal yang dulunya sedikit berat kini berjalan lancar. Perlahan-lahan, Kincuan tampaknya memasuki keadaan terlupakan, melupakan berlalunya waktu. Engah. Ketika perasaan yang akrab datang, Kincuan tertegun. Dia menemukan bahwa di luar sudah terang. Kemampuan jimat telah menembus. Jimat tingkat 11. Pada saat yang sama, kultifasinya telah mencapai lingkaran lengkap alam surgawi. Dia masih cukup jauh dari Half Sein, tapi dia harus memakannya sedikit demi sedikit. Selain itu, dia tidak takut pada Half Sein biasa. Keesokan harinya, Kincuan, Fatih, dan White Light berjalan mengelilingi cabang cahaya dan kegelapan untuk membiasakan diri dengan situasi di sini. Begitu mereka akrab dengan cabang cahaya dan kegelapan, mereka akan berjalan mengelilingi seluruh sekte naga dewa. Apalagi, akan ada tugas untuk mereka bertiga hari ini. Mereka bertiga tidak berjalan jauh sebelum dihentikan oleh beberapa orang. Itu adalah seorang pria muda, hampir setengah bayah. Ada banyak murid di sekelilingnya, dan mereka semua memiliki senyum lucu di wajah mereka. Apakah kamu baru? Pria itu tersenyum dan berkata, Eh, kamu? Cahaya putih bertanya. Oh, kamu bisa memanggilku diakonpan. Aku di sini hari ini untuk memberikan tugas kepada kalian semua. Kalian semua baru saja bergabung dengan cabang cahaya dan kegelapan, jadi kalian belum memiliki pekerjaan. Setiap murid memiliki pekerjaan, pria itu tersenyum. Oh, kalau begitu dekenpan, apa tugas kita? Cahaya putih bertanya. Tugas pendatang baru sebenarnya sama. Setiap pendatang baru datang, mereka harus mengambil alih salah satu tugas murid lama, yaitu membersihkan jamban. Diakonpan berkata, Kincuan tertegun. Sekte seperti sekte naga dewa harus memiliki pelayan atau semacamnya. Pekerjaan semacam ini seharusnya tidak dilakukan oleh para murid. Kincuan melihat senyuman di sudut mulut dekenpan, serta senyuman dari beberapa murid tua di sekitar mereka. Itu semacam tak terkendali, itu semacam senyum mengejek. Kincuan mengerti. Sekte besar terkadang sangat membosankan. Sebenarnya, tidak perlu bagi siapapun untuk melakukan hal seperti itu, tetapi untuk menemukan kesenangan dan keunggulan, posisi ini dipertahankan. Di permukaan, tampaknya sangat tinggi, dan melatih keuletan dan kemampuan bertahan hidup orang. Karena terkadang lingkungan keras yang mereka hadapi jauh lebih menjijikan daripada jamban, ini juga untuk melatih orang. Faktanya, di delapan cabang lain dari sekte naga dewa, posisi ini juga disimpan untuk dilakukan oleh beberapa murid batin. Jika mereka tidak mau melakukannya, mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk membuktikan diri. Posisi jamban sangat memalukan dan menjijikan, jadi agar tidak ditugaskan ke posisi ini, semua orang bekerja keras untuk berkultivasi. Dengan cara ini, saat kekuatan mereka meningkat, mereka tidak harus ditempatkan di posisi jamban, dan mereka masih bisa menonton kesenangannya. Seberapa hebat itu? Kincuan dan dua lainnya sedikit mengernyit. Posisi ini secara alami tidak memiliki siapapun yang menginginkannya. Mereka ingat bahwa dahulu kala, Kincuan pernah menghadapi situasi seperti itu. Dia juga pergi ke sekte untuk diberi posisi, mengambil kotoran, yang sebenarnya sama dengan ini. Mengapa tidak? Ekspresi Dekan Pan tiba-tiba menjadi tegas. Dekan Pan, bisakah kamu membuat pengecualian? White Light maju dan mengeluarkan beberapa kristal roh dan diam-diam menyerahkannya kepada Dekan Pan. Wajah Dekan Pan menjadi lebih jelek, dan dia mendorong White Light menjauh, apa maksudmu, apakah aku orang seperti itu? White Light sangat malu. Kincuan memandangi Dekan Pan dan berkata, bagaimana posisi ini ditetapkan. Menurut kualifikasi, menurut kekuatan, Dekan Pan melirik Kincuan dan berkata dengan dingin. Dekan Pan, apakah ada cara untuk mengubah posisi? Kincuan bertanya. Bukan berarti tidak ada jalan. Dekan Pan memandang Kincuan dengan sedikit kesenangan di matanya. Oh, tolong katakan, Dekan Pan. Kincuan berkata dengan sopan. Bagaimana dengan ini? Kalian bertiga bertarung bersama, tiga lawan tiga. Selama kamu memenangkan tiga pertandingan, kamu tidak perlu mengubah posisi. Dekan Pan berkata, Haha, Dekan Pan, kamu terlalu memikirkan mereka. Selama mereka bisa memenangkan satu pertandingan, itu akan baik-baik saja. Seorang pemuda yang agak tidak terkendali di samping Dekan Pan tertawa. Kalau begitu, Tuan Mudaming, Anda bisa melakukan ini. Apapun yang Anda katakan, Dekan Pan tertawa. Kincuan memandang Tuan Mudaming ini. Dia bisa melihat bahwa Dekan Pan ini juga patuh pada Tuan Mudaming ini. Dapat dilihat bahwa identitas Tuan Mudaming ini tidak biasa. Oke, terima kasih, Dekan Pan. Tuan Mudaming tersenyum bahagia. Tuan Mudaming terlalu sopan. Dekan Pan berkata dengan cepat, nadanya sedikit tersanjung. Ini membuat Kincuan semakin penasaran. Apa identitas Tuan Mudaming ini? 1226. Kincuan melihat Tuan Mudaming ini. Dia sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan begitu percaya diri. Lawannya sangat percaya diri dan sepertinya kemenangan ada dalam genggamannya. Kincuan tersenyum, bagaimana jika kamu kalah? Haha, apakah itu mungkin? Aku akan mengirimkannya kembali kepadamu. Apakah kamu menginginkannya? Tuan Mudaming menggoda. Beberapa dari kalian lebih baik berbicara dengan Tuan Mudaming. Tuan Mudaming telah memberimu kesempatan. Jangan tidak berterima kasih, kata Dekan Pan dengan dingin. Di akun Pan, anak muda perlu mengerti. Tuan Mudaming tersenyum. Tuan Mudaming, Anda murah hati, kata Dekan Pan dengan cepat. Kincuan memandang Tuan Mudaming, karena kita akan bertarung, maka mari bersikap adil. Siapapun yang kalah akan mengambil alih posisi ini, bagaimana menurutmu? Beraninya kamu. Wajah Dekan Pan berubah pucat saat dia berteriak. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin tahu siapa Tuan Mudaming ini. Mengapa Dekan Pan begitu takut padanya? Dia memandangi Dekan Pan dan berkata, Dekan Pan, bisakah Anda memperkenalkan Tuan Mudaming kepadaku? Huff, Tuan Mudaming adalah cucu dari Penatua Sekte Dewanaga. Apakah kamu mengerti? Diakon Pan berkata, Kincuan secara alami mengerti. Sekte Master Sekte Naga Ilahi saat ini belum muncul selama 200 tahun. Sekarang, semua masalah utama dari Sekte Naga Ilahi diputuskan oleh Dewan Tetua. Penatua pertama adalah pemimpin Dewan Tetua, dan Tuan Mudaming adalah cucunya. Kincuan tersenyum, Tuan Mudaming, apa pendapat Anda tentang saran saya sebelumnya? Diakon Pan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tuan Mudaming melambaikan tangannya. Dia memandang Kincuan dengan tatapan menggoda, oke, siapapun yang kalah akan mengambil alih posisi ini. Kincuan tersenyum, bagus, Tuan Mudaming sangat murah hati. Bagaimana dengan ini, kita akan bertarung tiga hari kemudian di medan perang yang gelap dan terang. Bagaimana menurutmu? Kata Kincuan. Mau mu? Tuan Mudaming berkata dengan percaya diri. Tuan Mudaming dan Dekan Pan pergi, tetapi berita pertarungan itu menyebar. Sekarang, banyak orang tahu bahwa beberapa pendatang baru ingin bertarung dengan Tuan Mudaming. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan pergi dan melihatnya. Siapa orang ganas yang berani menantang Tuan Mudaming? Tuan Mudaming, bukankah dia hanya mengandalkan prestis sepenatua agung? Tanpa penatua agung, siapa dia? Wow, kamu punya nyali, apakah kamu tidak takut Tuan Mudaming akan mendengarmu? Pria dari sebelumnya sedikit gemetar dan menyelinap pergi. Sebenarnya, bahkan jika Tuan Mudaming bukan cucu dari tetua agung, dia masih jenius. Dia sangat kuat, dan hanya sedikit di antara generasi muda yang menjadi tandingannya. Itu benar, karena dia berani bertarung melawan ahli terkenal, dia seharusnya memiliki kekuatan. Itu pasti. Apakah kamu mengenal Tuan Mudatang? Dia adalah pemuda yang dengan mudah mengalahkan Tuan Mudatang. Dia, lalu akan ada pertunjukan yang bagus. Pemuda itu hanya berada di alam abadi. Jadi bagaimana jika dia mengalahkan Tuan Mudatang? Dia bukan apa-apa di tangan Tuan Mudaming. Bagaimanapun, berita itu menyebar dengan cepat di Sekten Naga Ilahi. Segera, banyak orang tahu tentang itu. Raja Iblis sangat tenang ketika mendengar berita itu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Orang ini tidak bisa tenang kemanapun dia pergi. Dia berjalan keluar dari halaman rumahnya. Kincuan kembali ke halamannya dan melihat Raja Iblis dalam keadaan linglung. Dia berjalan dengan gembira. Kapan kamu datang? Baru saja tiba. Kamu benar-benar mengesankan sekarang. Raja Iblis tersenyum. Saya tidak ingin membersihkan toilet atau membuang kotoran, kata Kincuan. Tuan Mudaming berpikiran sempit, tapi dia sangat kuat. Juga, Tetua Agung sangat menyayanginya, jadi kamu harus berhati-hati saat bertarung, kata Raja Iblis dengan prihatin. Tidak peduli seberapa protektifnya dia, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Juga, aku hanya berlatih tanding. Kincuan tersenyum. Jika kamu bisa memberinya pelajaran, itu akan bagus. Raja Iblis tersenyum. Kincuan terkejut. Dia memandang Raja Iblis dan bertanya, apakah orang ini tertarik padamu? Dia datang ke fakultas kegelapan dan cahaya untukku, kata Raja Iblis. Kau tidak menamparnya, tanya Kincuan. Apa? Cemburu. Raja Iblis tersenyum pada Kincuan. Ya, Cemburu. Kamu adalah wanita yang ditandai. Kamu hanya bisa menjadi wanitaku dalam hidup ini, kata Kincuan dengan marah. Apakah begitu? Raja Iblis tersenyum pada Kincuan. Kincuan tersenyum canggung. Ya, Baiklah, aku hanya memberitahumu untuk tidak khawatir. Kaka akan mendukungmu. Raja Iblis tersenyum. Kaka yang baik, ayo, biarkan aku memelukmu. Kincuan dengan senang hati memeluknya. Raja Iblis bereaksi, tapi dia sudah dipeluk. Dia tidak meronta, tidak bergerak, dan tidak memeluk Kincuan. Hei, apakah kamu masih marah? Kincuan memegang bahunya. Saya tidak marah. Kamu terlihat sangat menyedihkan. Ayo, biarkan kaka memelukmu. Kincuan memeluknya lagi. Raja Iblis terdiam. Dia mengulurkan tangan dan dengan ringan memukul dada Kincuan dua kali. Saya berhutang pada Anda. Raja Iblis berkata tanpa daya. Keduanya saling berpelukan. Mereka tidak menyadari bahwa Fatih dan White Light sudah masuk ke halaman. Tapi keduanya langsung tahu. Raja Iblis sangat tenang. Dia menepuk pundak Kincuan dan berkata sambil tersenyum, temanmu ada di sini. Aku akan pergi dulu. Salam, dekan. Salam, dekan. Raja Iblis mengangguk sambil tersenyum dan pergi. Fatih dan White Light memandang Kincuan dengan aneh. Tatapan mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan pemujaan. Semua orang tahu bahwa wanita tercantuk di sekte naga ilahi adalah dekan cabang cahaya dan kegelapan. Pesonanya mempesona dan tak tertandingi. Sosok itu, pesona itu, dan status itu, temperamennya bahkan lebih menarik. Dia adalah peri iblis, seorang wanita dengan ki abadi dan ki iblis hidup berdampingan. Dia tampak seperti peri di luar, tetapi hatinya mempesona dan menawan seperti iblis. Setiap cemberut dan senyuman bisa memikat jiwa seseorang. Kakak, mulai sekarang, kamu adalah kakak laki-lakiku. White Light memeluk paha Kincuan dan bersujud di tanah. Fatih menggaruk kepalanya dan berkata dengan jujur, Kakak, ajari aku cara mengejar gadis. Kincuan memandang Fatih dan bergidik. Tampaknya segala sesuatu di dunia merindukan lawan jenis. Waktu berlalu dengan cepat, hari ini adalah hari pertempuran antara kelompok Kincuan dan kelompok Tuan Mudaming. Pada saat ini, medan pertempuran cabang cahaya dan kegelapan sudah dikepung oleh banyak orang. Orang-orang dari cabang lain juga datang, dan bahkan ada banyak sesepuh. Tuan Mudaming adalah sosok berpengaruh di sekte Naga Ilahi. Pada saat ini, dia berdiri di bawah medan perang dengan main-main. Ada banyak orang di sekitarnya, dan kelompok Kincuan tampak sedikit lusuh. Tuan Mudaming naik saat ini. Dia tersenyum dan melihat ke bawah, tatapannya menyapu kerumunan. Dia tampan, memiliki status termasyur, dan kuat. Banyak wanita menyukainya. Hari ini, saya bermain dengan tiga pemula. Semua orang tahu peran para pemula, tetapi ketiga pemula ini tidak puas dan ingin menantang saya. Siapapun yang kalah akan bertanggung jawab atas jamban. Meskipun ini tidak adil bagi saya, saya tidak akan berdebat. Anggap saja aku merawat para pemula. Tuan Mudaming berkata dengan keras. Tuan Mudaming murah hati. Kerja bagus, Tuan Mudaming. Tuan Mudaming, pukul mereka habis-habisan. Beritahu mereka urutan kedatangan. Huff, Tuan Mudaming hanya bisa menggertak para pemula. Suara menghina terdengar. Orang yang berbicara juga seorang pemuda. Dia juga sangat tampan, tapi dia terlihat sedikit sombong. 1227. Tuan Mudazang masih sangat bosan. Tuan Mudaming tersenyum pada pemuda itu. Pria muda itu memutar matanya dengan jijik. Kamu hanya sangat menjanjikan. Tuan Mudaming tidak marah. Ini memberitahu Kincuan bahwa status Tuan Mudazang ini tidak rendah. Setidaknya, meski tidak sebagus Tuan Mudaming, itu tidak akan terlalu jauh. Murid langsung sangat tenang, gendut juga sangat tenang, tetapi ekspresi cahaya putih itu sedikit jelek. Dia tahu tentang keberadaan Tuan Mudaming dan Tuan Mudazang, tetapi melihat ketenangan Kincuan dan Fatih, dan memikirkan kata-kata tetuayu, untuk membantu Kincuan menanggung beban, itu membuatnya perlahan-lahan menjadi tenang. Pertempuran dimulai. Pertempuran sudah dimulai. Ada banyak diskusi di bawah ini. Kebanyakan dari mereka berbicara tentang betapa kuatnya Tuan Muda, mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan Kincuan dan yang lainnya dalam beberapa gerakan. Tentu saja, ada juga orang yang mengatakan bahwa Tuan Muda menggertak orang lain, dan dia sangat menjanjikan. Kincuan tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, itu baik-baik saja selama dia menang. Dengan begitu, dia tidak perlu mengambil alih posisi jamban. Di awal pertempuran, Kincuan menggunakan formasi dan posisi Dewa Sebelas Bunga. Karena dia tidak bisa menyembunyikannya, lebih baik menggunakannya lebih awal agar kekuatan lemak dan cahaya putih menjadi menakutkan. Wajah Fatih dan White Light berubah saat mereka berdiri di sana dengan linglung. Peningkatan kekuatan yang eksplosif membuat mereka tercengang. Oke, jangan kaget, lawan. Suara Kincuan terdengar. Fatih sangat bersemangat, begitu pula White Light. Kemampuan ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga sulit dipercaya. Tetapi pada saat ini, suara Kincuan terdengar lagi. Bagus kalau kita bertiga tahu tentang ini. Ya, ya, kakak, kami mengerti. Fatih dan White Light berkata dengan gelisah. Untuk bisa sampai sejauh ini, yang mana salah satu dari mereka sangat pintar, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan busur berat misteriusnya. Dia sudah lama tidak menggunakannya. Panahan Tyrannosaurus. Kincuan mencabut panah dan kemudian melepaskan kekuatan naganya. Dalam sekejap, gambar naga muncul di busur dan anak panah, disertai raungan keras. Swash! Kincuan melakukan langkah pertama. Aliran cahaya kemasan, seekor naga emas melesat melintasi langit, menyerbu ke arah Tuan Mudaming seperti meteor yang mengejar bulan. Huh, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tuan Mudaming mendengus dingin, dan pedang patah muncul di tangannya. Pedang pembunuh naga. Kincuan melihat nama senjata ini. Itu memiliki kemampuan menahan yang kuat terhadap atribut naga. Segala sesuatu di dunia memiliki lawan alami satu sama lain, seperti bagaimana lima elemen memiliki lawan alami satu sama lain. Klan naga sangat kuat, tetapi bahkan klan naga yang kuat pun memiliki musuh alami. Rock bersayap emas yang legendaris harus makan naga setiap hari. Keberadaan macam apa ini? Namun, naga dewa legendaris dapat dengan mudah membunuh rock bersayap emas. Ledakan. Panah kincuan dipatahkan oleh Tuan Mudaming. Dia menyerbu ke kincuan, tapi dia dihentikan oleh Fatih. Tubuh besar Fatih memiliki staff yang besar. Dengan pasukan pemecah gunung, dia memblokir jalan Tuan Mudaming, menyebabkan dia mundur dalam keadaan menyesal. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Situasi seperti apa ini? Meski tidak ada tabrakan yang nyata, aura itu membuatnya merasa ketakutan. Cahaya putih, di sisi lain, memiliki pedang pendek di tangannya, yang sedikit lebih panjang dari belati. Tubuhnya seperti hantu, bola bali antara terang dan gelap. Saat dia menyerang, cahaya dingin menyala, menyebabkan lawannya gemetar ketakutan. Dalam waktu singkat, dia telah meninggalkan beberapa luka berdarah pada mereka berdua, menyebabkan darah menyembur keluar. Pada dasarnya, dapat dipastikan bahwa tanpa kahlian pamungkas untuk membalikkan keadaan, kedua orang ini akan gagal. Menakutkan. Keduanya merasa ketakutan. White Light sepertinya bersembunyi di balik bayang-bayang mereka, tiba-tiba muncul. Itu tidak mungkin untuk dicegah. Kecepatan itu sangat cepat sehingga mereka tidak punya cara untuk bertahan melawannya. White Light berjalan di jalur seorang pembunuh. Ketika Kincuan melihat cahaya putih, dia menyadari bahwa kemampuan orang ini sangat menakutkan. Selain itu, dia memiliki garis keturunan khusus, jadi dia harus menjadi keturunan dari makhluk maha kuasa dari zaman kuno. Kekuatan masa depannya masih akan sangat menakutkan, dan dia akan melangkah sangat jauh. Fatih memiliki tubuh pertempuran babi naga. Seluruh tubuhnya, bersama dengan tongkat besar, seperti gunung kecil. Dia terus-menerus membombardir, begitu kejam sehingga mengejutkan, dengan tegas menekan Tuan Mudaming. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Ini, ini, Tuan Mudaming dan dua lainnya sedang ditekan. Ya, pria kurus itu sangat menakutkan. Setiap dia menyerang, akan ada bunga darah. Setiap dia menyerang, pasti akan ada darah. Yang paling terbatas adalah kincuan, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan keterampilan memanahnya. Setiap kali dia menembak, akan ada barisan yang menderu, menyebabkan hati orang bergetar. Keterampilan memanah ini terlalu menakutkan, setiap kali dia menembak seseorang, mereka akan dapat melarikan diri dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Keterampilan memanah naga tyran masih terlalu menakutkan. Meskipun dia menembakkan panah demi panah, Tuan Mudaming tidak dapat memblokirnya bahkan dengan pedang pembunuh naga. Kunci. Kincuan tertawa. Sekarang dia memiliki urat of the God's Eye, dia bisa mengunci targetnya. Ini membuat kincuan merasa bahagia. Dia tidak pernah memikirkan kemampuan ini sebelumnya. Namun, mengunci target tidak 100% pasti, tapi bisa mengunci target untuk sebagian besar. Keterampilan memanah naga tyran. Anggur naga emas. Kincuan sangat bahagia saat ini, sangat bahagia. Sebelumnya, dia lupa tentang koordinasi Golden Dragon Finn dengannya. Bahkan jika itu tidak 100% terkunci, itu masih bisa meningkatkan kemungkinan Golden Dragon Finn dan keterampilan memanah naga tyran mengenai target beberapa kali. Jika perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, jika targetnya tidak terlalu cepat, atau jika targetnya memiliki harta penghindar khusus, pada dasarnya mustahil untuk mengelak. Bang! Tuan Mudaming mencoba yang terbaik untuk memotong tyran dragon arrow, tetapi tidak mungkin dia bisa menghindari Golden Dragon Finn. Suah! Seluruh tubuhnya langsung terikat oleh Golden Dragon Finn. Saat ini, Golden Dragon Finn adalah kartu truf yang efektif dan kuat. Itu kuat dan sangat berguna. Setelah itu mengikat target, mustahil untuk melarikan diri. Tuan Mudaming terjerat. Meskipun Golden Dragon Finn terlihat sangat kuat, dia tidak khawatir sama sekali. Pedang pembunuh naga di tangannya langsung menebas pohon anggur naga emas. Sayang sekali dia telah meremehkan Golden Dragon Finn. Jalan semua makhluk hidup, roh naga, dan sembilan naga ilahi telah memungkinkan pohon anggur naga emas mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ketajaman, ketangguhan, dan kemampuan regeneratif semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dipotong oleh satu pedang pembunuh naga. Namun, pedang pembunuh naga memenuhi reputasinya. Mungkin anggur naga emas memiliki kata, naga, di dalamnya, dan ada luka di atasnya. Namun, untuk Dragon Finn yang sangat lebar, luka ini seperti gigitan nyamuk, dan kerusakannya dapat diabaikan. Tapi saat ini, Golden Dragon Finn melilit Tuan Mudaming dengan erat, dan dalam sekejap, banyak luka muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar, dan bahkan ada tanaman merambat dengan ujung pedang yang langsung menebas bunga kerisan, menyebabkan bercak merah cerah muncul. Ah! Aku mengaku kalah. Seluruh tubuh Tuan Mudaming langsung bermandikan keringat dingin. Bunga kerisannya telah patah, dan darah kehidupan pria itu hampir terpotong oleh tanaman merambat yang tajam. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Keterampilan bertarung macam apa ini? Kincuan menyimpan Golden Dragon Finn dan tersenyum pada Tuan Mudaming, saya harus menyusahkan Tuan Mudaming dengan tugas jamban. Sudut mulut Tuan Mudaming berkedut. Sebuah suara datang dari bawah panggung, besok, saya akan menonton Tuan Mudaming membawa kotoran. Saya harap Tuan Mudaming menepati janjinya. 1228 Ketika Kincuan memandang Tuan Mudazang, pihak lain juga memandang Kincuan dan bahkan tersenyum dan mengangguk. Kincuan juga tersenyum dan mengangguk. Pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Tuan Mudaming telah kalah, dan reputasinya compang kemping. Lebih jauh lagi, dia bahkan harus membawa kotoran. Di dunia ini, baik itu seniman bela diri atau orang biasa, mereka semua menghargai janji dan kredibilitas. Terutama dalam situasi seperti itu, semua orang tahu bahwa jika Anda berani tidak patuh, semua orang akan memandang rendah Anda. Tuan Mudaming adalah sosok yang berpengaruh, tetapi dia dilecehkan begitu saja. Selain itu, mereka semua berasal dari Radiant and Dark Brand. Ini dianggap sebagai konflik internal. Terlebih lagi, mereka yang akrab dengannya tahu siapa Tuan Mudaming itu. Tak perlu dikatakan, Tuan Mudaming ingin mengacaukan para pendatang baru, tetapi dia dipukuli. Kincuan awalnya sudah memiliki sedikit ketenaran. Lagi pula, Tuan Mudatang dengan mudah dikalahkan oleh Kincuan. Sekarang dia mengalahkan Tuan Mudaming, dia menjadi pusat perhatian sejenak. Banyak orang bertanya tentang berita Kincuan. Selain itu, Fatih and White Light juga menjadi terkenal. Penampilan Fatih juga sangat eye-catching. Lagi pula, dia bisa menggunakan tongkat besar untuk memblokir Tuan Mudaming, dan Tuan Mudabai seperti pejalan malam dengan belati. Dua rekan Tuan Mudaming tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. White Light tahu bahwa jika Kincuan tidak meningkatkan kecepatannya lebih dari 10 kali lipat, dia secara alami tidak akan dapat melakukannya sekarang. Ada juga Fatih. Fatih bisa sangat gagah berani, yang juga menjadi alasan mengapa dia memiliki keunggulan dalam kecepatan dan kekuatan. Secara alami, itu sangat mudah. Ini juga merupakan teror dari posisi Dewa Sebelas Bunga dan formasi susunan level 11. Yang lain secara alami juga memiliki formasi susunan dan beberapa kemampuan, tetapi pasti ada celah antara mereka dan posisi Dewa Kincuan dan formasi susunan, dan celah ini tidak kecil. Setelah pertempuran, ada banyak diskusi. Banyak orang juga ingin dekat dengan Kincuan dan yang lainnya, tetapi Kincuan tidak memiliki pemikiran seperti itu dan langsung kembali ke halaman kecilnya sendiri. Yang lainnya juga berangsur-angsur bubar. Namun, tugas Kincuan dan dua lainnya masih perlu diatur. Akhirnya, mereka mengelola sepetak bunga. Bahkan, beberapa pekerjaan di sini adalah di dapur, menyapu halaman, merawat bunga dan pohon. Pakaian, makanan, penginapan, transportasi, makan, minum, dan buang air besar. Yang terburuk tentu saja tugas yang bertanggung jawab atas jamban. Tuan Mudaming ingin Kincuan dan dua lainnya bertanggung jawab atas jamban, tetapi dia tidak menyangka akan menembak dirinya sendiri di kaki. Kalau tidak, bukan gilirannya untuk membawa pupuk kandang. Saat ini, luka di tubuh Tuan Mudaming sudah dirawat. Cederanya tidak serius, tapi anusnya patah. Ada beberapa lubang kecil di bagian bawah tubuhnya, tetapi beberapa lubang kecil itu juga sangat tidak nyaman. Ini membuatnya sangat membenci Kincuan. Dia ingin memotong Kincuan menjadi ribuan keping. Hal lainnya adalah dia harus membawa pupuk kandang keesokan harinya. Memikirkannya saja membuatnya sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika dia tidak pergi, tetapi jika dia melakukannya, dia akan benar-benar kehilangan muka. Kemanapun dia pergi, orang akan mengkritiknya. Dia masih ragu-ragu. Selain itu, Tuan Mudazang dan yang lainnya pasti akan senang melihatnya. Jika dia tidak pergi, mereka akan menciptakan momentum yang tidak menguntungkan baginya. Selain itu, dia tidak bisa membantahnya. Lagipula, begitu banyak orang yang melihatnya hari itu dan mengetahuinya. Dia adalah orang yang berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika dia tidak melakukannya, maka ada masalah dengan karakternya. Bahkan orang-orang di sekitarnya akan memandang rendah dirinya. Memikirkannya saja membuatnya pusing. Pada akhirnya, dia mengusap kepalanya dan memutuskan untuk memikirkannya besok. Jika tidak berhasil, maka dia akan menundanya. Dia terluka, jadi dia akan memikirkannya setelah lukanya sembuh. Dia sepertinya telah memikirkan ide yang bagus. Dia bisa menunda bertingkah keren untuk sementara dan membiarkan dirinya memikirkan apa yang harus dilakukan. Mungkin masalah ini akan berakhir. Namun, terkadang, cita-cita itu bagus, tetapi kenyataan itu kejam. Keesokan harinya, banyak orang menunggu Tuan Mudaming membawa pupuk kandang. Mereka membentuk beberapa tim dan terus menciptakan momentum. Yang paling proaktif adalah Tuan Muda Sang. Apalagi kemampuannya sepertinya tidak buruk. Dia menelpon teman-temannya dan membicarakannya. Jika Tuan Mudaming tidak membawa kotoran hari ini, dia mungkin akan menjadi orang yang menarik kembali kata-katanya, orang yang tidak berani bertanggung jawab atas kata-katanya. Tuan Mudaming bertahan sampai tengah hari. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Dia membawa dua orang itu. Bukankah itu hanya untuk membawa pupuk kandang? Kemudian, dia melihat Tuan Mudaming yang tinggi dan perkasa dan dua orang lainnya membawa kotoran. Itu sangat bau. Itu benar-benar bau. Wajah mereka bertiga bahkan lebih jelek dari jika ayah mereka telah meninggal. Kapan mereka pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya? Tuan Mudazang dan yang lainnya memandang Tuan Mudaming dan dua lainnya dengan gembira. Mereka menunjuk ke arah mereka dan mengobrol. Tuan Mudaming, caramu membawa kotoran sangat mengesankan. Posisi ini secara alami diatur untukmu. Tuan Mudaming hampir melemparkan kotoran yang dibawanya ke kepala Tuan Mudazang. Kincuan tidak pergi menemui Tuan Mudaming membawa kotoran. Fatih dan White Light pergi. Masalah ini berlalu begitu saja. Cara yang mengesankan terhadap Tuan Mudaming yang membawa kotoran terutama untuk melihatnya. Oleh karena itu, Tuan Mudaming hanya dibawa selama tiga hari. Namun, tiga hari ini hampir membuatnya gila. Setelah kebaruan berlalu, Tuan Mudaming juga orang yang bertanggung jawab. Setelah itu, ketika orang membawa kotoran, Tuan Mudaming tidak membawanya lagi. Tuan Mudazang dan yang lainnya tidak memperhatikannya. Bagi mereka, itu sudah cukup selama Tuan Mudaming bisa membawanya sekali. Ini sudah membuat Tuan Mudaming kehilangan muka. Raja Iblis makan dengan sangat bahagia. Setelah makan, dia berkata, Tuan Mudaming itu mungkin sangat membencimu sekarang. Terlalu banyak orang yang membenciku. Aku tidak peduli jika ada satu lagi. Kincuan tersenyum. Klan Ming pasti akan mengirim orang untuk menemukanmu. Ingat, mereka tidak akan menyerangmu dengan paksa. Tidak apa-apa selama kamu tidak menyetujui tantangan mereka, kata Raja Iblis. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kamu sangat baik padaku. Kincuan tersenyum pada wanita yang mempesona dan seperti peri ini. Wanita ini dewasa dan mulia, seperti wanita bangsawan alami. Anggun dan menawan, ada kalanya dia seksi dan menawan, seperti wanita kecil. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersamanya, semakin dia menemukan bahwa wanita ini memiliki pesona yang tak tertahankan. Kincuan mengangkat kepalanya dan dengan ringan menyapukan tangannya ke bibir Raja Iblis. Ada sebutir nasi di sudut mulutnya. Wajah Raja Iblis langsung memerah. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Kincuan juga terkejut. Tindakan tadi terlalu alami, hampir tanpa pemikiran apapun. Dia masih bisa merasakan kelembutan bibirnya ketika jarinya menyentuhnya. Sejenak, suasana di dalam ruangan menjadi hening, bahkan suara nafas dan detak jantung menjadi jelas. Musuh, Raja Iblis dengan lembut menghela nafas. Kincuan gemetar dan dengan ringan berjalan mendekat. Dia secara alami mengerti apa yang Raja Iblis pikirkan, tetapi dia juga tahu bahwa Raja Iblis melakukan yang terbaik untuk menahan diri. Ah, kamu wanita. Kincuan mengangkatnya. Raja Iblis tidak berjuang, juga tidak panik. Kincuan tidak melakukan apa-apa lagi. Membawanya secara horizontal, dia berjalan keluar ruangan dan melayang ke udara. Burung gereja naga lima warna muncul dan Kincuan mendarat di punggungnya. Langit tinggi dan laut luas, langit biru dan awan putih. Burung gereja naga lima warna melesat melintasi langit. Angin melolong di udara. Raja Iblis bersandar di dada Kincuan, matanya terpejam saat dia dengan lembut berkata, Aku tidak bisa melupakanmu, aku juga tidak bisa melupakanmu, tapi aku tidak ada di hatimu. Suara Raja Iblis sangat suram. Kamu ada di hatiku, kata Kincuan. 1229 Kincuan panik. Dia benar-benar tidak mengira Raja Iblis akan menangis. Dia benar-benar menyukainya. Sang Buddha berbicara tentang delapan penderitaan, penderitaan yang tidak dapat diperoleh. Menyukai seseorang, tetapi pihak lain tidak menyukaimu, ketidakberdayaan semacam itu. Kincuan menundukkan kepalanya dan mencium air matanya. Tubuh Raja Iblis gemetar saat dia membenamkan wajahnya di dada Kincuan. Bukannya aku tidak menyukaimu. Kamu sangat cantik, begitu anggun dalam keanggunanmu. Pria manapun akan menyukaimu, kata Kincuan. Apakah begitu? Tanya Raja Iblis. Aku bersumpah, kata Kincuan. Kamu tidak mencintaiku, kata Raja Iblis. Kincuan memandang Raja Iblis dan berpikir sejenak. Mungkin karena kita jarang bersama, jadi kamu tidak bisa merasakan cintaku padamu. Prasyarat untuk mencintai seseorang adalah menyukainya. Semakin kamu menyukainya, semakin kamu akan mencintai mereka di masa depan. Lupakan saja, ini tidak bisa dipaksakan. Itu tidak akan membuatmu bahagia. Raja Iblis tiba-tiba tersenyum. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk mengambil tubuhku terlebih dahulu, lalu hatiku, kata Kincuan dengan serius. Mati, Raja Iblis membuka mulutnya dan menggigit dada Kincuan. Seluruh tubuh Kincuan bergetar. Kincuan berpakaian sangat tipis, jadi gigitan Raja Iblis kebetulan mendarat di dada Kincuan, dan itu bahkan merupakan tempat khusus. Perasaan asam itu. Dengan ini, Kincuan segera berubah, dan Raja Iblis secara alami merasakannya. Dengan wajah merah, dia turun dari tubuh Kincuan dan secara tidak sengaja melirik Kincuan. Kincuan sedikit membalikkan tubuhnya. Keduanya agak malu. Bajingan kecil, wajah Raja Iblis itu merah. Melihat rasa malu Kincuan, dia melangkah maju dan berdiri di depan Kincuan. Sebenarnya, dia sangat pemalu, jadi dia menundukkan kepalanya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat pemandangan yang membuat hatinya berdebar. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Kincuan, berdiri berdampingan dengan Kincuan saat mereka melihat kekejauhan. Dalam aroma yang samar, Kincuan sedikit menutup matanya dan mencengkram rat tangan putih Raja Iblis. Kincuan dengan paksa menarik Raja Iblis kepelukannya. Raja Iblis tersipu saat dia memelototi Kincuan. Dia adalah Raja Iblis, seorang wanita dewasa dan elegan. Sosoknya yang tinggi dan ramping tidak jauh lebih pendek dari Kincuan. Saat ini, dipeluk oleh Kincuan, dia bingung dan sangat gugup. Masa lalu terus berkedip di depan matanya. Itu tidak rusak. Kincuan tersenyum. Apa yang tidak rusak? Raja Iblis terkejut. Bukankah kamu bilang aku bajingan kecil? Aku tidak. Telur itu masih baik-baik saja. Tidak kecil. Kamu bisa memeriksanya, kata Kincuan malu-malu. Bocah busuk, kamu sudah dewasa. Kamu bahkan berani menggoda kakak perempuan, kata Raja Iblis marah dengan wajah merah. Kincuan tiba-tiba membungkuh dan menutup mulut kecilnya dengan senyuman. Dia menciumnya dengan rakus. Ini adalah kedua kalinya. Terakhir kali adalah ciuman paksa. Terakhir kali untuk menyelamatkan nyawa, tapi kali ini untuk berciuman. Ketika berbicara tentang pria dan wanita, Raja Iblis tidak jauh berbeda dengan selembar kertas kosong. Dia benar-benar pasif, wajahnya merah, matanya tertutup rapat, tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar kencang. Seluruh keberadaannya tampak berada di ruang yang tidak nyata. Pada saat dia sadar kembali, semuanya telah jatuh ke tangannya. Dia secara naluriah mendorong Kincuan, benang kristal masih menghubungkan bibir mereka. Kamu milikku, kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak. Lalu siapa wanitamu? Aku tidak butuh laki-laki. Bagaimana perasaanmu barusan? Kincuan menyeringai padanya. Benda busuk, bajingan besar. Raja Iblis itu seperti seorang gadis kecil, terengah-engah karena marah. Wajahnya merah, dan dia tidak berani menatap Kincuan. Seorang Raja Iblis, seorang wanita dengan kecantikan tiada taraf, ekspresi semacam ini memberi Kincuan dampak visual yang cukup besar, dan dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tanpa disadari, Kincuan telah berada di Sekte Naga Ilahi selama sebulan. Semuanya begitu tenang dan biasa. Raja Iblis kadang-kadang datang untuk menumpang makan, dan White Light dan Fatih juga kadang-kadang datang untuk menumpang makan. Setiap kali Raja Iblis datang, dia akan dipeluk dan digerogoti oleh Kincuan. Hubungan antara keduanya telah mencapai tahap ini, sepertinya tidak bisa maju lebih jauh lagi, tapi ini sebenarnya sudah sangat intim. Memeluk, mencium, Kincuan ingin melangkah lebih jauh, tetapi dia akan dihentikan setiap saat. Itu sama kali ini, keduanya mengenakan piyama tipis, Raja Iblis bersarang dipelukan Kincuan. Ini sudah malam, dan ini bukan pertama kalinya Raja Iblis menghabiskan malam di sini. Kincuan tersenyum pahit saat dia memeluk wanita ini, merasakan sakit dan kegembiraan. Raja Iblis berbalik dan menghadap Kincuan. Dia tersenyum pada Kincuan, wajahnya sedikit merah. Kincuan, bisakah aku bertanya padamu? Berbicara. Apa Anda punya anak? Raja Iblis bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengedipkan mata yang sangat indah itu. Kincuan mengangguk. Aku punya anak perempuan. Berapa umur? Mata indah Raja Iblis berbinar. Hampir dua tahun, kata Kincuan. N, kamu bertanya tentang ini. Mata Kincuan berbinar saat dia melihat Raja Iblis. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Aku, Raja Iblis tersipu. Kincuan terkejut, lalu dia menatapnya sambil tersenyum. Jika seorang wanita tidak memiliki anak dalam hidupnya, itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Pernahkah Anda berpikir untuk menjadi seorang ibu dan melihat pria kecil yang Anda lahirkan, merah muda dan berukir batu giyok, pintar dan imut, memanggilmu ibu. Kincuan melukis gambar yang indah untuk Raja Iblis. Raja Iblis dalam keadaan linglung. Mengapa kita tidak memilikinya? Kincuan menyihirnya. Ah, N, bermimpilah. Aku tidak akan melahirkan satu pun untukmu. Raja Iblis tersipu saat dia meringkuk di pelukan Kincuan. Lalu kamu akan melahirkan siapa sayang? Kincuan tersenyum. Raja Iblis tidak mengangkat kepalanya. Bajingan ini, bajingan kecil, memanggilku dengan sangat menjijikan, tapi dia merasa aneh di hatinya. Perasaan ini melekat di hatinya, sedikit bersemangat, sedikit bahagia. Apakah ini perasaan cinta? Kincuan, Turnamen Sembilan Akademi Sekte Dewa Naga akan dimulai bulan depan, kata Raja Iblis. Kincuan telah mendengar beberapa berita sebelumnya, tetapi dia tidak mengingatnya. Sekarang dia mendengar kata-kata Raja Iblis, dia secara alami harus mengerti tentang apa Turnamen Sembilan Akademi ini. Sebenarnya itu hanya pertukaran. Diadakan setahun sekali untuk melihat situasi berbagai akademi. Ini juga semacam insentif. Mereka yang mendapat peringkat bagus akan diberi hadiah, dan hadiahnya tidak buruk, Raja Iblis dikatakan. Hadiah apa? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Hadiahnya tidak buruk. Raja Iblis tersenyum. Kincuan tertegun. Jika Raja Iblis mengatakan itu tidak buruk, maka itu pasti bagus. Benar, Kincuan, aku akan membawamu ke suatu tempat besok, kata Raja Iblis sambil tersenyum. Tempat apa? Tempat milik cabang cahaya dan kegelapan kami. Ketika saatnya tiba, itu akan tergantung pada keberuntunganmu, kata Raja Iblis. Sayang, kamu membuatku tegang demi tegang. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Jika tidak, aku akan memakanmu sekarang, kata Kincuan garang. Raja Iblis terkekeh dan menutup matanya seolah-olah dia sedang tidur. Kincuan memeluknya dan menutup matanya juga. Keesokan harinya, ketika Kincuan bangun untuk latihan paginya, Raja Iblis sudah bangun. Dia sedang berlatih satu set tinju yang mirip dengan tai chi di halaman. Itu sedikit seperti tarian. Tinju itu lembut dan indah, tetapi tidak kehilangan momentumnya. Kincuan juga terpesona olehnya. Itu bahkan membuat Kincuan menyadari sesuatu. Keras dan lembut pada saat bersamaan. Kincuan tahu tentang keras dan lembut pada saat yang sama, tetapi mengetahui beberapa hal tidak berarti Anda benar-benar memahaminya. Atau lebih tepatnya, Anda hanya memahami level pertama. Ada level kedua, level ketiga, dan bahkan lebih. 1230 Menggabungkan kekuatan dengan kelembutan. Daoyin dan yang sebenarnya merupakan kombinasi dari kekerasan dan kelembutan. Yang soliter tidak dapat tumbuh, dan yin soliter tidak dapat tumbuh. Perpaduan yin dan yang, kombinasi kekerasan dan kelembutan. Hanya dengan cara ini pedang bisa menjadi sangat tajam, namun tidak mudah patah dan sangat tangguh. Ini cocok untuk daoyin dan yang, anggur naga emas, palu tempa dewa yin yang. Ini sepertinya cocok untuk semua orang. Itu semua tergantung pada pemahaman dan pengalaman Anda. Pikiran kincuan sangat jernih. Saat ini, diagram yin yang di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang, membuat otak kincuan terasa segar kembali. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengepalkannya. Dia menyerang perlahan. Telapak tangannya tampak seperti terkepal, tapi sepertinya tidak terkepal. Itu adalah kepalan tangan, tetapi juga terlihat seperti telapak tangan, atau bisa dikatakan itu adalah tangan. Itu adalah palu dewa tempa yin yang, tapi sepertinya bukan. Kincuan menutup matanya dan memobilisasi kekuatan ilahi yin dan yang di tubuhnya, mengedarkannya terus-menerus. Segala sesuatu di dunia terbagi menjadi yin dan yang. Dimanapun kekuatan ilahi yin dan yang lewat, sein ki dalam tubuh kincuan dan kekuatan lain akan menyatu dengan kekuatan ilahi yin dan yang. Ledakan. Fusi yin dan yang. Ini adalah perpaduan sejati yin dan yang, perpaduan yin dan yang di dalam kincuan sendiri. Engah. Alam setengah sein setengah langkah. Dia memiliki terobosan. Tidak hanya dia berhasil menembus ke alam semi bijak setengah langkah, tetapi dia juga tidak jauh dari apa yang disebut alam semi bijak. Nyatanya, sepertinya dia bisa melihat gerbang alam semi bijak. Kekuatan ilahi yin dan yang di tubuhnya telah berlipat ganda. Selain itu, itu telah menyatu dengan banyak kekuatan. Namun, kekuatan dewa dan Buddha belum menyatu dengannya. Dan kekuatan naga ilahi. Kincuan tahu bahwa jika dia benar-benar bisa memadukan kekuatan ini menjadi satu di masa depan, itu pasti akan sangat menakutkan. Memikirkannya saja membuatnya sedikit bersemangat. Membuka matanya, dia melihat Raja Iblis ada di dekatnya, tersenyum padanya. Aku menerobos. Raja Iblis berkata dengan gembira. En, kamu benar-benar bayiku. Jika bukan karena kamu, aku butuh waktu lama untuk menerobos. Kincuan berkata sambil mengangkatnya. Saat itu sudah tengah hari, dan tidak perlu sarapan. Matahari bersinar turun, membuat orang merasa sangat nyaman. Momo-ngomong, kemana kamu akan membawaku hari ini? Kincuan bertanya. Ayo pergi. Kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Raja Iblis tersenyum. Itu adalah sebuah gua. Nagaki sangat kuat. Kincuan mengikuti Raja Iblis. Ini adalah area sumber daya milik cabang cahaya dan kegelapan. Saat Kincuan mendengarkan pengenalan Raja Iblis, dia melihat sekeliling. Dinding gua semuanya berwarna keemasan, seolah-olah terbuat dari logam. Setelah beberapa putaran dan belokan, dia tiba di sebuah gua besar. Kolam kecil, atau lebih tepatnya, sumur kecil, mengeluarkan kabut seputih salju. Ini, Kincuan bertanya. Ini semua adalah sumur kecil yang telah diresapi dengan energi draconik. Semuanya ada lima elemen, dan beberapa di antaranya adalah energi yang sangat buruk, energi iblis, energi abadi. Kata Raja Iblis. Mata Kincuan berbinar. Sebenarnya, ini hanya sumber daya terlemah dari sekte Naga Ilahi. Salah satunya bukan milik cabang manapun. Jika Anda mendapatkan peringkat yang bagus dalam kompetisi seni bela diri dari sembilan akademi, Anda dapat pergi ke sana untuk menggunakan sumber daya yang lebih baik. Jika tidak ada yang salah, Anda dapat menerobos ke alam setengah orang suci. Kata Raja Iblis. Mata Kincuan berbinar. Alam setengah orang suci, yang dirindukan Kincuan. Begitu dia mencapai alam setengah Sein, Kincuan akan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Pada saat itu, dengan kekuatannya, dia seharusnya memiliki status di sekte Naga Ilahi. Pasti tidak akan ada seorang pun di generasi muda yang akan menjadi tandingannya. Kamu hanya bisa memilih satu, kata Raja Iblis. Kincuan merasakan sebentar dan menemukan yang memiliki energi draconik terpadat. Itu dari elemen api. Sumur kecil itu panjangnya sekitar enam kaki dan lebarnya, dan dalamnya kurang dari satu meter. Genangan larutan berwarna merah menyala dan memancarkan gas merah. Kincuan memandang Raja Iblis. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Raja Iblis menggelengkan kepalanya. Tidak. Kincuan hanya menggodanya. Dia langsung melepas pakaiannya dan benar-benar telanjang. Raja Iblis tersipu saat dia melihat punggung Kincuan. Dia bugar dan maskulin, yang membuatnya kehilangan akal sehatnya sejenak. Kemudian, wajahnya berubah lebih merah. Dia dengan marah berkata, betapa tak tahu malu. Kincuan, di sisi lain, tertawa dengan bangga. Raja Iblis tidak bisa berkata apa-apa. Dia duduk bersila dengan punggung menghadap Kincuan. Kincuan merasakan kekuatan naga dan kekuatan elemen api yang terus-menerus memasuki tubuhnya. Benih api bumi dan benih api yin yang dengan mudah menyerap kekuatan elemen api. Sembilan Dewa Naga juga dengan rakus menyerap energi draconik dan kekuatan naga. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, energi di sumur kecil itu benar-benar terserap. Air di sumur kecil itu juga mengering, tidak menyisakan setetes pun. Kincuan berjalan. Pada saat ini, Raja Iblis berkata, begitu cepat. Iya, tepat pada waktunya, kata Kincuan sambil mengenakan pakaiannya. Apakah kamu ingin melihat? Begitu aku mengenakan pakaianku, kamu tidak akan bisa melihatnya. Kincuan tertawa. Siapa yang mau melihatnya? Raja Iblis berkata dengan marah. Kau benar-benar tidak ingin melihatnya? Kata Kincuan main-main. Aku tidak ingin melihatnya. Raja Iblis berkata dengan tegas. Kalau begitu jangan menyesalinya. Jika kamu ingin melihatnya lain kali, kamu harus membayar. Kata Kincuan. Of. Raja Iblis tidak bisa menahan tawa. Baiklah, bajingan, cepat pakai bajumu. Kincuan mengenakan pakaiannya dan melihat sekeliling. Ada banyak sumur kecil di sini. Mereka dapat digunakan ketika mereka penuh. Butuh waktu tiga tahun bagi mereka untuk mengisinya. Sumber daya ini juga sangat berharga. Lagi pula, tidak banyak sumur di sini, hanya sekitar sepuluh. Tidak banyak orang di fakultas terang dan kegelapan, tetapi masih ada sekitar seratus orang. Hanya sekitar sepuluh orang yang bisa menggunakannya setiap tiga tahun sekali. Jika semua orang ingin menggunakannya sekali, itu akan memakan waktu tiga puluh tahun. Ini normal. Namun, sumber daya tidak bergilir. Mereka harus berjuang untuk itu. Beberapa orang bisa menggunakannya berkali-kali, sementara yang lain bahkan tidak bisa menggunakannya sekalipun. Setelah pergi, Raja Iblis memiliki sesuatu untuk ditangani dan pergi. Kincun kembali sendirian. Kincuan. Mendengar seseorang memanggilnya, dia berbalik. Hah? Itu adalah Tuan Muda Zhang. Halo, kata Kincuan sambil tersenyum. Dikatakan bahwa lawan-lawan adalah teman. Meskipun Kincuan tidak memperlakukan Tuan Muda Zhang sebagai lawan, dia masih menyimpan dendam padanya. Oleh karena itu, dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Tuan Muda Zhang ini. Setidaknya Tuan Muda Zhang ini tampak lebih tegak. Halo, nama saya Zhang Ye. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mentraktir Anda minum. Tuan Muda Zhang berkata sambil tersenyum. Sama-sama, aku akan mentraktirmu minum, kata Kincuan. Kali ini hadiahku. Lain kali hadiahmu. Ayo pergi. Tuan Muda Zhang berkata dengan santai. Sekte Dewa Naga memiliki restoran. Bagaimanapun, ini adalah sekte yang sangat besar dengan begitu banyak orang. Namun, restoran tersebut dibuka oleh orang-orang dari sekte Naga Dewa, seperti keluar gaming. Restoran ini dibuka oleh keluar gaming. Mereka berdua masuk dan memesan meja yang penuh dengan piring dan sebotol anggur yang enak. Saudaraku, sejujurnya, aku merasa kita cocok saat aku melihatmu. Jika aku kasar, tolong maafkan aku. Tuan Muda Zhang tersenyum. Kakak, kamu terlalu sopan. Aku juga sangat senang berteman denganmu. Kincuan mengangkat cangkir anggurnya. Keduanya mendentingkan gelas dan meletakkannya. Anggur belum dituangkan. Terima kasih telah menonton.